Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Mas Apa sih yang kalian lakuin? Hah? Apa sih? Ganggu aja kerjaan kamu, sana pergi! Maunya apa sih? Astagfirullahaladzimah Waktu itu mbak udah nyakitin ibu aku mbak Mbak membuat kehidupan ibu aku gak bahagia Sekarang mbak ngerayu suami aku Aku gak ngapa-ngapain Kamu ya gak becus ngurusin suami kamu sendiri Sampai-sampai dia lengker sama aku Astagfirullahaladzimah Mas kamu sadar dong mas Kamu sadar Sadar apa? Kamu ini Kamu tau sekarang Kalau kamu itu lebih sayang dia Kamu lebih cinta dia Kayaknya mas kena pelet mbak Pelet-pelet apa? Pelet-pelet Jangan sembarangan nuduh ya Cuma Mama Hei anak kecil Diam kamu Kamu mau mama kurung di gudang lagi Hei Shhh Sini Udah-udah Susah Ini anak-anak pada kemana sih? Kok gak ada yang main di luar? Apa kita cari ke kampung sebelah aja ya mas? Kita kan perlu anak-anak kecil buat tumbalin ya? Hei Jangan Mas Jangan ikutin kemauan wanita itu mas Kamu ngapain disini ikutin kita? Sadar mbak Tobat Udah banyak korban mbak Kamu gak usah banyak ngomong ya Mendingan sekarang kamu pulang Daripada si Dea yang aku tumbalin Kamu mau? Mas Mas Sadar mas Mas Eh Eh Pasang Apa yang terjadi pada anak Budena Sama seperti anak-anak kampung sebelah itu? Apa penyebabnya Pak Ustadz? Dia adalah kunang-kunang 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 itu adalah jelmaan Dia dibawa oleh seorang wanita cantik Sehingga anak-anak menjadi korban daripada jelmaan dia 10 halasih Pak Ustadz Apa yang menjadi penyebab kunang-kunang itu bisa menjadi jelmaan silmaan itu Pak Ustadz? Jadi begini aja Apa yang terjadi Itu sudah menjadi satu musibah Untuk itu Saya minta kalian Pulang semua kembali masing-masing Waalaikumsalam 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 Terima kasih ya Pak Ustadz Waalaikumsalam Ya Waalaikumsalam 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 Pak Ustadz Bisa kita bicara sebentar Silahkan Ayo Pak Ustadz Jadi gini Pak Ustadz Jadi begitu ceritanya Pak Ustadz Saya juga gak tahu harus kayak gimana lagi Jadi Saya mohon Pak Ustadz bisa bantu saya Menghilangkan pengaruh pelet ibu tiri saya sama suami saya Pak Ustadz Insya Allah saya bantu Tapi bagaimana kalau besok ibu ajak juga suami ibu ke tempat saya Iya Terima kasih Pak Ustadz Ini gimana caranya ya Supaya aku bisa bawa Mas Rama ke Pak Ustadz Tapi gak ketemu Pak Ustadz Kak Kakak kenapa sih Dari tadi aku perhatiin mudah mandir mulu Eh Lagi bingung aja sih sebenernya Oh iya Mau main gak sama kakak? Bantu kan Beneran Sekarang kamu tahu gak Mama lagi ada dimana? Mama lagi di kamar Berarti Kamu bisa gak Jagai mama Jangan sampai mama keluar kamar Bisa Beneran Bener Bener Soalnya kakak itu mau pergi sama Kak Rama Mau ke rumahnya Pak Ustadz Tapi Kamu tahan mama Jangan keluar kamar sebelum kakak pulang Gimana? Oke kan? Bener saya Bener Gampang kan? Gampang loh Yaudah sana jempat Bisa kan? Mas Eh Mas Gini mas Tadi Mbak Cleo itu Bilang sama aku buat Nganterin mas ke rumah temennya Ya Gue ngapain Yaudah cepetan udah 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 ngapain Cik Yaudah ini gak sebanyak tanya Ayo mas Yaudah iya cepetan Ini mau kemana? Udah nanti aku Tunjukin jalannya cepetan mas Mau kemana ya mereka? Ma Jangan pergi dong Temenin aku ngerjain PR yuk Gak bisa Mama mau pergi Tapi Ma Ayo Ma Aku bingung Ma Gak bisa minggir kamu Ayo Ma Jangan Ma Jangan pergi di rumah aja sama aku Kamu kenapa sih? Kok kamu anak kayak gini? Pasti Sarah yang ngajarin kamu Hah? Ngaku kamu Ayo Enggak kok Ma Kak Sarah gak ngomong apa-apa Kalau kamu gak ngaku Mama akan sakit di Sarah Kak Sarah ajak Kak Rama ke tempat Ustadz Katanya Kak Rama itu sakit Jadi perlu yobatinnya Sarah Awas Eh ini mau kemana sih? Itu ke rumah temen yang Ke rumah siapa? Ke rumah temen yang bakil Ayo kita mau Shhh Tentu 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 Halo Halo Tentu Rama kasih telponnya ke Sarah Tentu 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 Perani kamu yang melawan aku Pulang kamu sekarang Kalo kamu ga pulang, Dea akan aku tumbalin. Astaghfirullahaladzim, mbak. Kamu tinggal banget sih sama anak sendiri. Masa mau dijadikan tumbal anak sendiri? Anak kandungku. Anak kandungku udah mati tujuh tahun yang lalu. Dan aku sudah menukar anak kandungku dengan anak kandungku. Dan sekarang kalo kamu mau anak kandung kamu selamat, kamu pulang. Mas, kita harus pulang sekarang. Kamu itu berani-berani ya? Kamu berani-berani tuh kamu nipu saya. Kamu nipu saya. Sampai di rumah akan saya kasih belajar. Mas, mas, mas. Mas kamu harusnya sadar. Mbak Cleo itu jahat banget sama kita. Mas, anak kita. Saya ga peduli. Dia anak kita, mas. Dia anak kita. Mas, mas. Mas, mas. 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 Ayo. Mas. 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 Ibu. Dea. Ibu. Dea. Dea, anakku. Ibu. Maafin Ibu ya. Ibu nggak tahu kalau kamu itu anak Ibu. Aku juga nggak tahu kamu. Aku penuhi sama Ibu. Ibu juga sayang Dea. Ibu sayang Dea. Kita nggak boleh sedih-sedihkan lagi di sini. Kita harus keluar dari sini. Kita harus berani. Kita harus kuat. Tapi gimana caranya? Mintunya ditutup. Pasti ada jalan keluarnya. Ayo, langsung aja. Ayo kita lewat mana ya. Nggak bisa. Situ. Nggak ada pintu. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa, Dea. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak ada pintu gak sih. Pembali ini. Dia itu suami saya yang saya ceritakan sama Pak Ustaz. SudahUPASING? Sabar. Mau ngapain. Mau ngapain. Alhamdulillah. Ini... ini akan saya dipegangin. Ini apa? Mas Rama? Apa yang terjadi sama saya? Alhamdulillah, kamu gak apa-apa. Kamu itu... kena pengaruh jahatnya Mbak Cleo. Oh iya, Mas. Anak kita belum meninggal. Anak kita masih hidup. Dea... Dea anak kita masih... Maafin Mbak. Maafin Mbak. Mas Rama, sebaiknya kita ketempat Mbak Cleo itu. Kita akan selamatkan dia dari pengaruh siluman itu. Kepedom. Oh begitu! Kayak jangatnya. Kayak selamat menikmati 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 selamat menikmati